Assalamualaikum, Smart Generation Kembali lagi bersama saya, Richard Di channel kesayangan kita, Fabulous Generation Kali ini agak beda nih Karena hari ini, saya pengen ngajak teman-teman sekalian Untuk berkunjung ke salah satu tempat pembelajaran lagi Untuk sama-sama kita review Gimana sih efektif gak belajar di sana Tapi, lihat peta ternyata masih sekitar satu jaman lagi Jadi, daripada kosong Coba kita ngulik-ngulik bersama Dan karena ini modelnya adalah santai Kita coba bahas yang santai juga Yaitu segmen baru Pop Science Di sini kita akan coba mengulik bersama Suatu konsep atau suatu hal yang sudah kita terima Apa adanya mungkin Tanpa coba kita telusuri lebih dalam Kenapa seperti itu Dan di episode kali ini Kita mau coba membahas tentang air laut Ya, adik-adik penasaran gak sih Kenapa air laut itu asin Dari mana sih asal-usulnya Tadi kalau saya googling Ada banyak mitos tentang Kenapa air laut itu asin Ada dari Korea Dan juga Ada juga mitos dari Indonesia Banyak sekali legenda-legenda Kenapa air laut itu asin Tapi secara kimianya Secara penjelasan fisikanya Secara penjelasan sainsnya Seperti apa sih? Yuk, kita coba ulik bersama Ini yang saya dapatkan dari Pak Lek Wawan Modernun Pak Lek Wawan Selamat menikmati Dan seperti biasa Sebelum dimulai Mencet tombol subscribe Like, share, dan komen Monggo Yuk, sebagai ilustrasi Kita pakai foto yang Waktu itu saya ambil Di Sumba Bagi yang belum pernah ke sana Ayo, coba Nikmati Pemandangan alam yang ada di Indonesia Pasti ketagihan Ternyata adik-adik Untuk kita memahami Kenapa sih air laut itu asin Kuncinya ada di siklus air Yaitu perjalanan Bagaimana air Menguap Mengembun menjadi awan Hujan Hingga kembali lagi ke laut Yuk, kita ulik satu-satu Yuk, prosesnya Seperti kita ketahui bersama Semua air yang ada di lautan Dan di daratan Pasti akan mengalami Proses evaporasi Yaitu proses penguapan Dari air Menjadi uap Lalu yang kedua Pasti akan mengalami Proses kondensasi juga Yaitu uap air Tadi akan naik Dan mengembun Hingga menjadi awan Lalu setelah terbentuk awan Akan ada proses Adveksi Yaitu Angin Akan menggerakkan awan Untuk melintasi Atmosfer Setelah ini Gunsi utamanya Ada di nomor empat Yaitu Proses hujan Disana terjadi Dua proses Yaitu Deposisi Atau Desublimasi Yaitu proses Dimana Membentukan Air Lalu setelah itu Ada proses Presipitasi Yaitu Proses turunnya Hujan itu sendiri Nah Hujan yang turun ini Ternyata Bercampur Dengan Unsur CO2 Yang ada Di atmosfer Sehingga Air hujan yang turun Akan bersifat Lebih Relatif Asam Nah Dari air yang Bersifat Asam ini Lalu proses selanjutnya Air yang Bersifat Asam tersebut Akan mengenai Bebatuan Yang ada Di daratan Dimana Di bebatuan itu Telah terbentuk Dan ada Sedimen Dimana ketika Air yang bersifat Asam tadi Mengenai Batuan itu Akan terurai Menjadi Ion-ion Seperti Matrium Dan juga Klor Yang relatif Bersifat Asin Jadi disini Adalah proses Pengurayan Dari sedimen Yang ada Di bebatuan Lalu setelah itu Kemana sih Ion-ion ini Ion-ion ini Akan terbawa Arus Di sungai Bawa arus Di sungai Dimana ujungnya Pasti akan Kembali lagi Ke laut Karena Sifat air Adalah bergerak Dari dataran Yang tinggi Menuju Ke tempat Yang lebih rendah Jadi itulah Kenapa Semua ion-ion Tadi yang bersifat Asin Akan terkumpul Semua Terakumulasi Di laut Sehingga Bersifat Asin Rasanya Lalu ada Satu faktor Tambahan lagi Yaitu Nomor 7 Faktor Vulkanisme Vulkanisme Yaitu Di bawah laut sana Ada banyak sekali Gunung api Dimana Itu bisa Menambah Asin lagi Rasa laut Karena Panasnya Bisa melarutkan Ion-ion natrium Klor Dan lain-lainnya Yang tadi Belum larut Di lautan Jadi itu Adik-adik Kenapa Air laut Berasa asin Kunsinya Ternyata Ada di Siklus Air Yaitu Air Menguap Terkondensasi Menjadi awan Hujan Bercampur Dengan CO2 Sehingga Bersifat Asam Terkena Bebatuan Sedimennya Terurai Menjadi Ion-ion Seperti Natrium Dan Klor Yang Bersifat Asin Ion-ion Asin Tersebut Terbawa Arus Sungai Kembali Lagi Ke laut Ditambah Di bawah Sana Ada gunung Api Yang Bisa Membantu Melarutkan Ion-ion Yang Belum Larut Dengan Panasnya Sekian Wah Ternyata Lemayan Juga Ya Teman-teman Waktu Macet Di Jakarta Ternyata Bisa Kita Manfaatkan Untuk Membuat Hal-hal Seperti Ini Atau Hal-hal Lainnya Yang Mudah-mudahan Bermanfaat Juga Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Kalau Adik-adik Atau Teman-teman Sekalian Punya Ide Atau Punya Pertanyaan Tentang Kenapa Ini Seperti Ini Kenapa Hal Itu Seperti Itu Mengapa Begini Mengapa Begitu Silahkan Komentar Di Bawah Kita Akan Coba Cari Dan Coba Ulik Konsepnya Secara Bersama Terima Kasih Salam Fabulous Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh